Operasi Patuh Toba 2024 yang digelar oleh jajaran Polda Sumatera Utara termasuk Pores Tanjung Balai. Dalam kurun waktu sepekan, Polda Sumut mencatat ada sebanyak 6 laka lantas dengan sebanyak 2.617 kasus tilang di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan bahwa menggunakan teknik etle yang berjumlah 53 pelanggar dan tilang tegas di setempat sebanyak 1.275 serta teguran sebanyak 1.289 kali. Operasi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan berlalu lintas. Polda Sumut terus mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas. Operasi Patuh Toba 2024 tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga sebagai edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aturan lalu lintas demi keamanan bersama. Terima kasih.